Hai Pasar Jumah Purwakarta nah kali ini saya start di Pasar Jumah Purwakarta ini saya akan menyusuri jalur terkini Purwakarta Subang via jalur alternatif Cirangkong ya jadi masuk dulu ke arah Munjul ke arah Tegal Munjul salah rawak sini ya Nah disini biasanya agak crowded dulu di-deket ini di apa Bonjahe waduh ini halah 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 masih jam 926 belum terlalu siang tapi udah enggak pagi tapi kalau boleh mah kalau bukan kalau boleh kalau jam segini masih nyimutnya selamat pagi karena belum jam 10 ya sampai jam 10 tangkapnya masih balik Aduh waduh nah ini kalau sore kalau pagi jam kerja akan berangkat kerja macet sore jam pulang kerja macet jadi hindari di jam-jam tersebut ya Hai ini kurang lebih berapa kilo mungkin ada karya 8-10 kilo harusnya sih Aduh siap tuh ngomong helm di nalengen jalannya mestinya sih di gedein ini karena memang jalan ini udah ramai banget woi nah yang harus diperhatikan itu nanti di depan ya karena ini bukan jalur utama sehingga nggak terlalu familiar kebanyakan ke sini sekarang dipakainya sama orang-orang yang kerja di pabrik ke arah Subang Cebatu Cempaka banyak sekali yang dari Purwakarta bahkan ya ini juga merupakan satu jelas satu jalur alternatif untuk pemotor atau pengendara yang dari luar kota juga lewat sini bisa sebenarnya ke kanan tapi terlalu berliku-liku kita masih di jalur utama as sedikit aja maksudnya jalur alternatifnya itu deket kelurahan Tegal muncul ya disitu ya kita kedepan sedikit patokannya nanti ada pertigaan BJI namanya jadi jalur alternatif ini dari pusat kota Purwakarta biasanya kan kalau ke Subang itu lewat Sadang Sadang kadang macet juga banyak pabrik disitu sama juga yang dari luar kota masuk masuk dan keluar kota Purwakarta disitu gerbang tol Purwakarta ya Nah sekarang saya mau update dulu nih karena saya sudah pernah sebenarnya tapi enggak terlalu full waktu itu saya keluarnya dari desa Cilandak sekarang saya mau langsung ke perbatasan Subangnya lewati sedikit hutan-hutan lah ada juga disitu apa namanya industri-industri juga ada di ujungnya nanti di daerah Cebatu apa Cempaka itu ya jalannya sih waktu itu mah sebagian jelek ya sekarang seperti apa Hai sepatutnya juga ada pembangunan baru ya buat seperti biasa ngobatin rasa kangen ya orang Purwakarta yang sedang berada di luar negeri di luar kota karena beberapa kali saya ya seringkali sih banyak yang komen aduh kangen ngertanya ke kampung halaman atau ada juga yang dulunya pernah kerja terutama kalau daerah industri ya sekarang saya ada di Sulawesi sekarang saya udah ada di Papua ada di Sumatera ada di Batam ada di Taiwan ada di Korea jauh ya Hai ini juga salah satu alasan saya kenapa sih saya sering berusukan gitu ke jalur-jalur kecil di Purwakarta ya selain saya memang memperkenalkan Purwakarta dan memang banyak yang request juga wah ini nih well ini saluran diperbaiki nih disini di BJI yang sering macet eh sering banjir Hai wah keren itu keren-keren di sini ya di pertigaan BJI ini ini arah perumahan BJI namanya Hai jadi kalau kalian masih bingung tadi saya start di kota ke arah Munjul ke arah Cimaung belok di pertigaan BJI ini merupakan jalur alternatif Purwakarta Subang via Cirangkong ya ada yang keluar di Cilandak ada juga yang keluar di eh dekat Ciparung Sari di Cipinang Cipinang ya Nah sekarang saya mau keluar di Cipinang nih ini dia sebelah kiri di depan perumahan BJI banyak sekali di sini di sini perumahan-perumahan klaster gitu ini kenapa disebut BJI karena ini perumahan ini paling duluan ada makanya disebutnya pertigaan perumahan BJI katanya Hai emang gas kenal Hai sini juga ada klaster sebelah kanan sekarang udah ada Ruko lebih rame sekarang sini 2023 ini ya bulan November saya update nih Hai Citalang Indah ini perumahan Citalang Indah kalau di depan ada Bumi Tesa nah ini sebelah kiri tuh rame sekarang di sini di depan lagi sebelah kanan ini apa Ria Mutiara Hai oldumah rada-rada keung disini teh sepi sekarang ini pendok jaya nih sebelah kiri kalau ke kanan ke daerah Citalang ya ke kanan tuh ke desa Citalang kita masih lurus ini sebenernya arahnya ke ini juga sirkuit Cigangsa sama situ Cigangsa nih sirkuit krester kebanggaan Purwakarta yang kadang yang jarang ngadain event hahaha karena kosnya terlalu tinggi katanya sih daerah situ bikin event enak jalannya kalau daerah sini Hai dan cukup adem ya karena banyak pohon-pohon Oh motor lagi enakkan juga ini ini jalur yang ya lumayan sering juga dibewati nama saya jembatan wah kokoh wah sungainya keruh banget eh di sini ada pemotongan hewan nih dan di sini ada apa sebut Tiara Insani Oh mesinnya bagus ya ruang serba guna menurut info sih yang saya dapatkan itu nanti menjadi apa ya Tiara Insani kayak ini apa bukan penginapan buat jemaah haji lah kayak gitulah buat pemberangkatan jemaah haji kayak gitu-gitulah pokoknya menurut info sih yang atau nggak tahu valid tentang gabanku ada yang tahu disitu Hai silahkan tulis di kolom komen infonya Hai enakkan jalurnya bulak belok tapi kurang gede sedikit lah Oh kemarin hujan ya jadi sekarang agak adem nih jalannya nih enakkan jelas ini amanlah Alhamdulillah meskipun banyak tapi kalau malam sih yang belum biasa janganlah ya Hai Hai enakkan sini untuk perumahan kalau kesininya enak hutan tapi sebelah kiri ke arah sana ke Cempaka Cibatu itu banyak industri jadi kemungkinan udaranya Hai Pabaliut ini Nah kalau ke kiri ke situ Cigangsa ke daerah Cempaka juga ke desa Cempaka ke situ Cigangsa ke sirkuit ya saya kesini ke kanan awal ini mau bikin apalagi nih tuh kan karena harus di-update karena Oh ini nih kayaknya nih mau bikin perumahan teh muncul jaya ya 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 enak kan disitu kayaknya Hai mau bikin perumahan eh enak kan disitu dingin tuh kalau lurus itu kesana ke Selawi nanti keluar-keluar ditegal owner disana di daerah warung kadu ah ini ada tulisannya tour Oh apa Hai Cempaka Cibatu eh enakin jalannya eh astrolnya belum terlalu lama nih disini juga ada tempat makan nih apa namanya burondang Hai dapur ibu rondang Oh ini perbatasan desa eh toko camatan ya Hai ah ini biasanya jelek nih sekarang udah bagus oke oke mantap-mantap beton sebagian deh wah ini padanya lagi hijau eh well nih saya paling senang kalau lihat ke belusukan gini lalu Hai padanya masih hijau keren jadinya eh apa ya pionya hijau gitu gina 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 pokoknya mah di depan ada tanjakan yang lumayan lanjak ya mana ke situ eh nah sini awal penanjakan nih nanti juga kita akan mewatin hutan jati Hai nah disini info nih buat yang pakai mobil metik buat ibu-ibu nih harus siap-siap disini jangan pakai D kalau bisa mau pakai L nah sini pionya enak nih ke belas sana tuh ke arah kanan itu ke arah pasawahan ya kalau ke kiri cempaka di depan ini ada lubung jati nih hutan jati ah ini dia nih yang dulunya suka dipakai trek-tekan dari sini berbahaya nih belokan ini nih banyak yang ke kiri kesana tuh Hai dari arah sini loncat kesana awal-awal saya takut lewat sini tuh Hai mana sepi sekarang disini juga ada yang nongkrong nih ada ada warung nih warung kopi Hai buh mabal jika nah budak sekolah tak waduh pacau Hai nah sekarang ada orang kopi disini tuh Hai enak kan sih di depan juga ada jalur ke arah wanawali ya jalur itu tuh bisa tembus ke ke Wanayasa kekira pedes via jalur tengah biar wanawali ya guru-dug Hai biasanya kan ke Wanayasa lewat pondok salam nah kalau itu di lewat jalur tengah Hai aduh berat coy ini cuacanya enaknya kondusif Oh ada pom juga Hai tuh kondusif ini wah ini rumahnya si Eja nih my brother nih my friend Hai tak kalau ke kanan disini ke wanawali kalau ke kiri campaka Cibatu Subang sini nih ya sana sudah saya udah pernah ada jalur kemana kesana udah ada saya ketik aja Hai Purwakarta Ponayasa Pia Wanawali Deni Uban ketik aja gitu ya cara melihat video-video saya kita tulisnya seperti itu judulnya kasih judul apa lalu belakangnya pakai Deni Uban pasti ketemu tuh Hai well ini Hai oh dari sini rumahnya Skelvin nih si bimak Hai nah sekolahnya well juga disini gini memang sering bagus kalau di sini sih Aspau nya ya waduh, waduh waduh, waduh waduh, waduh waduh, waduh, waduh waduh, waduh, waduh yang sambal, waduh jadi ayah ngali buat saya enak kan, hararejo disini banyak pohon rambutan juga nah disini ada waktu itu mah di belah kanan kita ada kebun ini buah naga sekarang masih ada atau enggak ya disini nih dan saya baru tahu kayak gitu nanamnya cek dulu lah aman kemarin saya nge-plog ternyata micnya nge-connect jalurnya jauh lagi apa itu hati-hati meskipun jalannya enak tapi sempit ini sama kalau sore banyak anak-anak main di jalan ya di pinggir jalan oh enak kan enaknya enaknya waduh walah si ibu masuk dimana kemana buat di Subang ini juga ada tempat wisata tuh Gahuripan kampung Gahuripan Cikarong Cirangkong enaknya disitu dingin adem kampung Gahuripan Cirangkong ini udah ke arah-arah Cibatu nih Cilandak disini di depan juga ada tempat makan enak ayam bakar paling well 10 akar tahun aslinya ini emang warna diriung enak aduh enak 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 kuping saya sepertinya interkom bukan di posisinya nih nah next saya akan explore jalur dari Cirangkong ke Pasar Minggu ke Pasar Minggu mana masuknya ya disini nih di depan nih nah disini nih disitu ada jalur juga ternyata dari Cirangkong ke Pasar Minggu ke daerah di depan sebelah kiri ini bakakak mancin wah ya terbaik pokok nama adalah ulasannya ya di video saya nah ini hati-hati nih setelah melewati bakakak mancin ini kalau lurus itu keluar di desa Cilandak ya tapi saya mau kesini mau ke kanan nih keluar di Cipinang kesana juga bisa saya udah pernah ada videonya yang kesana tapi saya mau kesini sekarang keluar desa Cilandak eh sorry Cipinang enakan juga jalannya ya ada bolong-bolong dikit wajar lah kinan berkah waduh suasananya pagi-pagi mah jam segini mungkin masih pada nyuci-nyuci nyesihan masak ya anak kecil pada sekolah kalau sore enaknya sebenarnya rame cuman rame itu banyak anak kecil yang main di jalan oh biasanya ada disini nah ini nih desa nih kepala desa Cipancur nah sekarang udah masuk Cipancur udah pernah saya ulas sebenarnya cuman ini trek panjangnya dari Purwakarta kota ke arah Cipinang ya wah well udah bengkel disini disini ada kebun karet di depan asalnya jalannya jelek sekarang udah di beton well ah ini enak nih pon karet ini kan buat ngadem ya ada warung kopi gitu pakai hamok wah well sambil tiduran gitu pakai hamok menunggu hutan enak ya tapi hati-hati kalau malam disini ya wah ini ada jeglugan dulu wah ini jelek sedikit waduh ini belum sedikit lagi coba nanti saya usulin usulin ke siapa gak tau prosedurnya kalau kayak gini ya semoga dilihat lah biar kelihatan ini ya ini sedikit lagi pak bu sedikit lagi nih biar lebih well SD SD apa ini SM oh SMP Negeri Cibatuk SMP Negeri Cibatuk disini yang belum saya coba yang lurus nih nekah saya coba saya pelajari dulu rutenya takut salah salah-salah nanti saya di Israel kacau nanti saya nah kesana tuh belum sempet saya kesitu enak enak emang cuacanya yang didukung sama cuaca lagi enak pisan cek dulu masih aman oh sedikit lagi agak cepat baterainya nah inilah suasananya dan kondisi jalannya seperti ini enak mudah-mudahan cukup sampai perbatasan Purwakarta Subang ya rencananya sih saya finish di perbatasan Purwakarta Subang SMK Negeri Cibatuk ah itu tuh SMK SMK Negeri Cibatuk well 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 enakkan jalannya eh jalannya lagi bagus oh pak eh bu lempah sama bu nah sini udah rame lagi tadi hutannya cuman sedikit sekarang udah pemukiman lagi pemukiman padat jalannya baru enak ke sana juga bisa ke sini ini juga bisa nah ini gambarannya nih ini panjang sekali sebenarnya tracknya tuh udah kelihatan jalan tuh mungkin kalau yang Kak Uma di depan tuh ada bakakak bah Oman gitu namanya sebelah kanan nanti ya kalau mau beli bakakak bisa lewat sini nih oh dulu kalau ke kiri ke kota Purwakarta ke kanan ke arah Subang nah kesini ya tuh ke Oman sebelah kanan kalau ke kiri ke Ciparung Sari karena kalau lurus ini ke Subang kalau yang belum nge ini dimana oke saya lanjutin saya lanjutin ke depan biar finishnya enak nah aduh 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 kemana ini di depan kita ini perbatasan Purwakarta Subang ya itu dia vlognya segitu dulu next saya akan sambung lagi jangan lupa subscribe biar update info terbaru dari channel ini bukan gunawan oke selamat siang dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya bye bye subang